Tripang atau timun laut hidup di laut dalam, di kedalaman lebih dari 15 meter. Otomatis, mereka harus menyelam meski dengan peralatan seadanya. Kita akan berburu tripang di pekutir timur pulau ini. Mana baik? Tunggu! Pulau Muna memang masih menyimpan kecantikan alam yang masih perawan. Salah satunya, Pantai Meliura. Pantai dengan gunung karang dan teluk kecil yang sangat indah dan damai. Dari Meliura, saya dan keluarga Panabaiing akan menjelajah pesisir timur Pulau Muna untuk berburu tripang. Inilah alat tradisional dengan kompresor. Jadi abang bikin sendiri ya? Ini dari bekas klep bandalem gitu Pak ya? Ya, tidak. Ah, terus banggung yang bersihkan penyelam untuk mengambil tripang di dalam. Kira-kira kedalaman antara 20 sampai 30 meter hanya dengan ini. Tripang atau timun laut hidup di laut dalam, di kedalaman lebih dari 15 meter. Otomatis, mereka harus menyelam meski dengan peralatan seadanya. Perburu tripang sudah jadi mata pencarian Panabaiing dan keluarga. Setiap hari mereka berlayar pagi atau malam tergantung musim. Terima kasih telah menonton! Walaupun penampilannya bisa membuat geli, harga tripang di pasaran bisa mencapai 300 ribu rupiah per kilonya. Apalagi tripang ini jadi makanan favorit Melayu Muna. Tidak, di mana? Yang menyenangkan masing-masing kalau dari fleksinya nelayan, ini tripang karet. Lain ini tripang batu, jadi merah dada, karena dadanya merah. Nah, kalau yang satu ini, karena dia ngeluarin lendir-lendir yang lengket, kayak getah karet. Terus ini bisa dimakan mentah. Tidak semua jenis tripang bisa dimakan mentah. Hanya jenis tripang pundi dan tripang karet ini. Yang di lendir ini? Iya, yang di vitamin. Oh, ini yang mau kita makan justru ini? Iya, ini uratnya dengan isinya ini. Oh, vitamin tinggi di sini? Gimana ngebayanginnya, ngeliatnya udah lendir-lendir kayak gitu. Di balik lendirnya, tripang menyimpan banyak gizi dan manfaat bagi manusia. Menyantap tripang dipercaya ampuh meningkatkan kekebalan tubuh dan anti kanker. Sudah jadi nih, tanpa dimasak cuma butuh banyak air dari jeruk nipis, Terus kemudian, tambah garam sebagai sedikit api plus tabe. Gak pedas, enak. Tapi, abang dulu aja cobain. Saya ragu-ragu nih. Mana aja sama ya? Semana.